Tiga orang pakar dan pemerhati hukum konstitusi meraih penghargaan Muhammad Yamin Award. Selain apresiasi untuk penggiat hukum konstitusi, penghargaan itu juga sekaligus penghormatan atas jasa pahlawan nasional Muhammad Yamin sebagai salah satu tokoh penegak konstitusi di Indonesia. Sejauh ini anugerah konstitusi Muhammad Yamin terbagi atas tiga kategori yaitu Lifetime Achievement, Karya Monumental, dan Jurnalis Konstitusi. Untuk karya monumental diberikan kepada Adnan Buyung Nasution atas disertasinya yang banyak dijadikan tujukan hukum di Indonesia. Sementara untuk Lifetime Achievement, diraih Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Pajajaran yang juga mantan anggota Dewan Konstitusi dan mantan Ketua Komisi Konstitusi Profesor Sri Sumantri. Sedangkan untuk kategori jurnalis konstitusi diraih wartawan harian Kompas Budiman Tanurejo. Mereka yang terpilih diseleksi langsung oleh lima orang juri yakni Yudi Latif, Anhar Gonggong, Laika Marzuki, Nikmatul Huda, Arifin Muhtar, dan Yuli Andri. Diberikan untuk tiga kategori ya, pertama kategori untuk karya monumental. Yang dimaksud dengan karya monumental ini, pertama karya itu harus dipublikasikan. Kemudian setelah dipublikasikan karya itu harus mendapatkan dampak bagi pemikiran dan pemikiran konstitusi dan ketataan negara. Muhammad Yamin adalah orang yang memberikan banyak kontribusi pemikiran terhadap pengembangan hukum tata negara. Jadi kami merasa penghargaan ini tidak cukup sebetulnya untuk penghargaan itu ya.